Pemerintah biasa membuat pengamanan secara leguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting, jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah kalau membuat kerusuhan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik. Kita sikat. Kalau dia membuat kerusuhan. Kalau mau pengikut Habib Rizik yang ketip. Karena pemerintah sekarang sedang dalam kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan sebagai vaksin sementara. Sebelum datang vaksin yang sesungguhnya, maka protokol kesehatan supaya dipatuhi. Agar tidak saling memodorotkan. Kalau dalam hukum fitik itu namanya la dororo la jiror. Jangan saling menyulitkan antara orang. Jadi anda jaga, orang lain jaga. Silahkan. Akan halnya Habib Rizik sendiri mau pulang ya. Kita tidak pernah menghalangi Habib Rizik. Kita tidak pernah berhalangi. Bahwa dia terhalang pulang. Bahwa dia terhalang pulang. Itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi. Dan kita sudah tahu. Salah. Dan kita sudah tahu. Salah. Itu aja. Dan sekarang udah selesai ya pulang aja. Kita kan gak pernah menghalangi pulang. Selamat menikmati.